So guys, balik lagi sama Soren di channel Youtube-nya OtoFanTV Lihatnya ya, kali ini saya mau review mobil Toyota Camry Q2008 Dia tipenya yang 3.5 ya, yang CC-nya gede banget Penasaran kan? Ikutin terus ya, check it out Intro 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 selamat menikmati yang lagi ready ini di autofame Toyota Camry ini kilometernya ya baru 46.000 kalian bayangin 2008 km 46.000 antik banget kan dan platnya ini dia genap ya kalau misalnya kalian lagi cari mobil genap yang tahun-tahun tua 2008 nya Camry itu yang di penyekyu 3.5 kalian boleh langsung hubungi serna atau cari langsung kan di autofame nah untuk harganya sendiri dia itu sekitar 150 jutaan oke nah kalian lihat sendiri ya mobil ini masih bagus banget interiornya eksteriornya nih eksterior depannya interior nanti ya belakangnya eksteriornya bagian depannya kalian lihat ya masih mulus banget mobilnya gagah banget dan kayaknya tuh bukan kayaknya lagi ya emang yang di penyekyu ini yang 3.5 itu dia yang tertinggi ya dan kalian lihat sendiri si Camry ini eksterior depannya mukanya depannya tuh gagah banget untuk grill depannya juga dia pakai chrome silver gitu ya chrome silver nih kalian lihat chrome silver terus untuk lampunya juga lampunya dia masih bohlam biasa belum LED untuk bagian bawahnya juga ada dia ada fog lampnya fog lampnya juga ada chrome silvernya nih di atasnya nah sensornya juga ada kiri kanan ada dua sensor kita lanjut ke bagian samping coba ya untuk bagian sampingnya coba deh kalian perhatikan dia tuh bagian samping agak-agak mirip-mirip kayak chrisler gitu ya nah ini ada mesinnya nih PPTI dia PPTI dan F6 ya mesinnya untuk bannya sendiri dia pakai ban 235 per 45 ring 18 ya ini velgnya masih bawaan dari Camry-nya orinya disini juga ada sionnya nih sion ada lampu sionnya disini untuk handle pintunya sendiri dia warnanya chrome ya dan dia ada ini nih tombol warna bagian bawahnya juga nih dia ada kayak untuk di bagian belakangnya nih di bagian belakangnya dia simple banget mobil gagah tangguh ya kan kecepatannya cepet banget dia kuat nih liatnya di bagian belakangnya simple banget cuma ada logo Camry ada stop lamp kayak biasa sama listrom listrom terus disini ada 3.5 Q tipenya dia nih ini mesinnya dia V6 sensor ada 4 sensor ya di bagian belakang sama mover ada mover 2 untuk bagasinya sendiri juga kita buka ayo bagasinya pakai kunci ya untuk kuncinya dia masih kayak kayak gini nih kunci lama untuk bagasinya Camry sendiri di 2008 ini dia cukup luas ya bagasinya cukup luas kalian lihat nih bisa taruh belakang proper di bagian bawahnya seperti biasa ada ton serep sama ada kunci-kunci di bagian sana oke kita lanjut ke interior dalamnya sub indo by broth3rmax assedsi asas teman-teman yo guys lanjut kita di bagian penumpangnya Toyota Camry Q ini nih untuk bagian dalamnya sih bagian penumpangnya dulu ya bagian penumpangnya tuh dia untuk duduknya tuh sebenarnya nyandirnya enak banget udah cukup pas banget tapi kalau misalnya kalian mau agak tegak dia tuh elektrik udah elektrik nih elektriknya bisa disini nah kalau misalnya kalian ragu sama Toyota Camry ini kalian dateng aja langsung sumpah ya apa namanya joknya ini juga dia masih rapi banget belum pecah-pecah nih kulitnya karena Toyota Camry ini joknya udah kulit ya dia mewah banget sih untuk joknya di bagian jok belakangnya juga dia udah ada armrestnya armrestnya pun disini ada buat taruh ituannya barang-barang gitu nah disini juga ada power outlet kalau kalian mau ngecharge di belakang ada tombol-tombol juga nih kalian bisa ini ada elektriknya dua ya kiri kanan disini ada sheet tracknya sama mood dan ada pengaturan volume jadi penyambung ke audionya dia sendiri nah di bagian tengahnya nih dia ada sheet sheet itu untuk elektrik yang di belakang untuk itu nya apa namanya jendelanya kreinya pengaturan AC nya juga ada di belakang sini di sebelah kanannya auto atau off sama templaturnya oke kita lihat di bagian sininya di bagian jendela kanannya nih ya deket door trim disini juga ada kreinya nih kalau misalnya kalian kalian kesiloan apa segala macem kalian bisa tutup kreinya untuk door trimnya juga dia masih bahan fabric disini disini juga ada bahan kayak politnya juga kas Toyota jahitannya sama ada wood kayu gitu oke disini endo pintunya juga dia krom gitu ya krom sempurah sini juga nah di itu juga di pintunya dia ada tempat asbak rokok tapi ya jangan ngerokok di mobil say oke kita lanjut ke interior depannya kemon dan guys kita lanjut ke interior depannya nih untuk interior depannya kalian bisa lihat sendiri ya kan mewah banget sebenernya camry ini di tahunnya untuk head unitnya dia juga masih head unit yang lama ya tapi kalau misalnya di tahunnya itu dia udah mewah banget kalian juga bisa lihat sebenernya tuh si camry ini bukan sebenernya lagi sih emang dia di desainnya elegance banget dan ada nih disininya ada wood kayunya gitu sampai sini wood kayunya dan di setirnya pun ada wood kayu gitu ya bahannya pakai soft touch ya untuk ini atasnya untuk pengaturan ini juga ada ventilasi AC di head unitnya banyak tombol-tombol seperti biasa ada pengaturan AC juga nah ini ada tombol untuk kray juga di bagian belakangnya ya jadi kalau misalnya kalian mau suruh supir kalian lagi pakai supir bisa nih dari depan di sini bagian bawahnya ada buat ngerokok juga nih asbak rokok cuma harus dipakai lah kan kita nggak ngerokok tempat minum gitu nah disini juga ada buat naro minum juga atau bisa buat naro recehan sama ada power outlet disini 12 volt atau 120 watt sini ada hand rest juga hand restnya ada buat naro itu juga ya boxnya ya buat barang-barang apa segala macem oh iya di kursinya ini di bagian pengemudinya dia itu elektriknya 28 ya tapi kalau misalnya di bagian depannya duduk di depan sini dia itu elektriknya enam oke kita lanjut ke setirnya nih untuk setirnya sendiri ini dia tuh simpel banget tapi keren juga karena dia juga ada wood itunya ya wood kayunya disini ada pengaturan audio seperti biasa sama ada tombol untuk MIT oke dia juga ada tiltnya nih disini nih kalau teleskopi ke naik turun sama maju mundur oke keren sih ini mobil 2008 udah di teleskopik juga untuk speedometernya juga dia di tahunnya sudah mewah banget nah kalau misalnya kalian nggak percaya kalau misalnya ini odonya atau kilometernya baru 46.000 nih kalian bisa lihat sendiri baru 46.000 2008 di bagian bawah sini ini juga kanannya ada mirror ya otomatik mirror sama ada itu pengaturan spionnya spion sensor parking sama memory seat ada dua disini oke untuk bagian jendelanya juga dia sudah elektrik ya tapi yang elektrik itu yang bagian sini doang supirnya yang sebelah sana sama belakang belum oke kita lanjut ke depan untuk kita bahas mesinnya kemon buat kalian semua kalau lagi cari Toyota Camry Q3.5 2008 harganya sekitar 150 jutaan dan pajak panjang pelatnya genap nopolnya genap kalian bisa langsung hubungi share di nomor di bawah ini nih atau langsung cek website kita di www.autofem.net dan jangan lupa follow instagram saran saran underscore autofem follow instagram autofem di autofem underscore marketing atau autofem underscore si bubur ya dan jangan lupa ya video ini di like comment dan subscribe thank you guys selamat menikmati